Terima kasih telah menonton Orang-orang yang menyaksikan perundungan atau cyberbullying Dalam konteks cyberbullying misalnya mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa ada laman yang diciptakan untuk mengejek temannya yang menjadi korban misalnya Misalnya akun palsu atau page di Facebook yang memang diciptakan untuk mengejek orang Atau akun di Instagram misalnya yang khusus digunakan untuk mengupload foto-foto yang tidak disukai oleh si korban Nah dalam hal ini penelitian yang pernah saya lakukan menunjukkan bahwa reaksi bystanders terhadap insiden cyberbullying itu berbeda Tergantung dari apakah mereka lebih mengenal si korban atau lebih mengenal si perundung, si pelaku Ketika mereka lebih mengenal si korban dan mereka tahu bahwa ada misalnya akun Facebook palsu yang diciptakan untuk mengejek-gelekan si korban Mereka cenderung untuk membela korban namun caranya adalah bukan dengan melaporkan kepada guru atau melaporkan kepada Facebook misalnya Tapi dengan membalas komentar-komentar di laman tersebut atau di akun tersebut Jadi mereka membela dengan taking matter into their own hands Mereka mencoba untuk menyelesaikan masalahnya sendiri namun ini juga sebetulnya kurang efektif Karena bukannya menyelesaikan masalah mereka malah akan mengekskalasi atau menciptakan konflik baru Yang kedua adalah ketika mereka kebetulan ternyata berteman dengan si pelaku Jadi mereka tahu bahwa yang membuat naman tersebut adalah si pelaku Nah dalam kemungkinan ini, dalam skenario ini Mereka cenderung untuk menjadi bystander yang pasif Jadi mereka cenderung untuk tidak melakukan apa-apa Dan cenderung untuk kurang berinisiatif untuk membela si korban dari perundungan cyber ini Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua dan guru untuk mencegah terjadinya cyberbullying Yang pertama adalah untuk mengurangi kerentanan anak menjadi korban cyberbullying Anak perlu belajar untuk bermedia sosial dengan aman Jadi disini misalnya anak diajarkan untuk bagaimana menyesuaikan setting privasinya Kemudian bagaimana membuat password yang aman dan sulit ditembus Bagaimana juga membuat atau berdisiplin mengganti password secara berkala Ini yang susah bahkan buat orang dewasa sekalipun Kemudian memilah dan memilih mana foto yang layak di upload ke media sosial Status apa yang layak di upload ke media sosial Nah itu kalau dari segi pencegahan supaya anak tidak terentan menjadi korban cyberbullying Tapi sekuat-kuatnya privacy setting kita lakukan tentu saja selalu ada orang yang berniat tidak baik Dan disini orang tua dan guru juga perlu mengajari anak atau memperkenalkan kepada anak Bagaimana supaya tidak menjadi pelaku cyberbullying Jadi disini yang pertama adalah mengajarkan atau membiasakan berempati Nah penelitian menunjukkan bahwa empati adalah faktor yang signifikan Untuk mengurangi kerentanan seseorang menjadi pelaku cyberbullying Yang kedua adalah anak perlu belajar bahwa ketika dia menggunakan media sosial menjadi warganet Dia perlu menghormati privasi, menghormati hak warganet yang lain Jadi ini artinya mengajarkan anak untuk misalnya tidak melakukan screenshot atau screen capture Kemudian di upload ke media sosial yang lain atau disebar ke teman-temannya Karena melalui empati tadi kita bisa mengajarkan bahwa bagaimana kalau ini terjadi pada kamu Jadi disitu yang pertama adalah empati dan yang kedua adalah bagaimana anak belajar menjadi warganet Yang menghormati warganet yang lain Nah yang ketiga yang kelompok besar tadi itu si bystanders tadi itu Kita juga perlu melakukan sosialisasi bahwa ketika mereka melihat terjadinya cyberbullying Mereka juga punya tanggung jawab untuk membela si korban Dalam hal ini kita juga perlu mengajarkan pada anak bahwa Bagaimana cara membela yang efektif Artinya bukan dengan mengekskalasi konfliknya Yaitu dengan berbalas komentar misalnya di laman Facebook Tapi dengan melibatkan orang tua dan juga melaporkan kepada pengelola media sosial Facebook misalnya Di sini sangat penting buat orang tua dan guru untuk meyakinkan anak bahwa Mereka punya ruang yang aman untuk melaporkan insiden ini Karena perlu diingat juga pada usia-usia sekolah mulai usia SD misalnya Anak sudah mulai memiliki atau tumbuh rasa solidaritas dengan temannya Jadi dilema mereka adalah bagaimana saya bisa melaporkan insiden ini Tanpa saya harus dianggap sebagai misalnya tukang adu oleh teman-temannya Jadi sangat penting buat orang tua untuk meyakinkan bahwa Kalau mereka melaporkan insiden ini mereka bukan tukang adu Jadi harus ada safe space atau ruang yang aman buat orang tua Yang disediakan oleh orang tua dan guru bagi anak yang menjadi bystanders Yang disediakan oleh orang tua dan guru bagi anak yang menjadi bystanders